Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pentingnya saling mengampuni Saling mengampuni adalah sumber berkat yang Tuhan Yesus ajarkan melalui saling mengampuni Hati yang terluka akan disembuhkan Dan kita akan menerima pengampunan dari Allah sumber segala berkat Dalam Matius 6 ayat 14-15 Tuhan Yesus berkata Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Tidak mengampuni orang Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan Bapak di sorga adalah sumber berkat bagi kita semua orang-orang percaya Tetapi seringkali berkat-berkat itu tidak kita terima Kenapa Saudaraku terhalang oleh karena dosa kita Dosa apa? Kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita Bila kita mengampuni orang lain maka kesalahan kita akan diampuni oleh Bapak di sorga Dan pengampunan dari Bapak di sorga akan menyingkirkan Saudaraku Semua penghalang-penghalang berkat itu Sehingga berkat itu Saudara bisa bebas dicurahkan oleh Allah Bapak di sorga kepada kita Nah pada saat ini Saudaraku kita akan belajar tiga kebenaran Pentingnya saling mengampuni supaya kita dapat menerima pengampunan dari Allah Bapak Dan menerima berkat-berkatnya Yang pertama Saudaraku Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik sumber pengampunan Ini yang harus kita ketahui Masmur 103 ayat 1 sampai 5 Saudaraku Pemasmur berkata Saudaraku Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan jangan lupakan segala kebaikannya Dia yang mengampuni segala kesalahanmu Segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur yang memahkotai kau dengan kasih setia dan rahmat Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali Saudaraku Pemasmur Daud sangat menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang baik Sumber pengampunan dari segala dosa Allah sumber pengampunan telah menebus Pemasmur dari lubang kubur Dan memberi dan memahkotainya dengan kasih setia dan rahmat Berkat rahmat itu Saudaraku Serta memuaskan hidupnya Memuaskan Saudaraku hidupnya Dengan apa? Kebaikan-kebaikan Tuhan Sehingga masa mudanya Dan juga pastinya masa tuanya juga Seperti baru Saudaraku Seperti pada burung Raja Wali Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik Sumber pengampunan dan sumber berkat yang ingin memuaskan kehidupan kita Dengan berkat kebaikannya Karena itu Saudaraku kita harus menyadari Allah itu adalah Allah yang sangat-sangat baik mau mengampuni kita Dan kebenaran yang kedua kita akan menerima pengampunan dari Allah Kalau kita menyadari dan mengakui Saudaraku Kelemahan kita dan dosa Dosa kita 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Tidak ada di dalam diri kita Saudaraku Tidak ada dalam kita Jikalau kita mengaku dosa kita Maka iya atau maka Tuhan adalah setia dan hadil Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Pengampunan akan kita terima dari Allah Jika kita menyadari kekurangan kita Kelemahan kita Saudaraku Keburukan kita Dosa-dosa kita Saudara mengakuinya dengan jujur Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa Kita menipu diri kita sendiri Dan kebenaran tidak ada di dalam hidup kita Kita menjadi pembohong Saudaraku Perbusta Tetapi bila kita mengakui Bahwa kita orang berdosa Kita orang lemah Maka Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni Dosa-dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Puji Tuhan Masmur 103 ayat 12 dan 13 berkata Sejauh timur dari barat demikianlah dijauhkannya Daripada kita pelanggaran kita Seperti Bapak sayang kepada anaknya Demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Jadi saat kita memohon pengampunan Saudara Dari Allah Maka setiap dosa kita Setiap pelanggaran kita Dibuang jauh-jauh oleh Tuhan Karena Tuhan Allah mengasih kita Yang takut dan hormat Yang jujur Saudaraku Mau mengakui kesalahan dia di depan Allah Haleluya Puji Tuhan Allah itu baik Dan kebenaran yang ketiga Saudara Pengampunan yang kita terima adalah Karena kita memberi pengampunan Kepada orang yang bersalah kepada kita Matius 6 ayat 14-15 Ayat yang indah dari Tuhan Yesus berkata Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapakmu yang di sorga Akan mengampuni kamu juga Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapakmu yang di sorga tidak Akan mengampuni kesalahanmu Jadi Saudara pengampunan yang kita terima dari Allah Bapak Saudaraku Adalah kalau kita memberi pengampunan kepada orang-orang lain yang bersalah kepada kita Mungkin Saudaraku Kesalahannya berat Kita di fitnah Kita ditipu Kita diperlukan tidak adil Kita dihina apapun juga Tapi kita harus mengampuni Saudaraku Supaya kita diampuni oleh Bapak Di sorga Dan kita diberkati Jadi saat kita mengampuni kesalahan orang lain Maka Allah Bapak juga akan mengampuni kesalahan kita Saat kita meminta ampun kepadanya Saudaraku Ini penting sekali untuk kita saling mengampuni Supaya kita memperoleh pengampunan Dari Allah Bapak Sehingga setiap hati yang terluka disembuhkan Saudaraku Hati yang tersakiti disembuhkan dipulihkan Dan Allah sumber berkat akan memberkati hidup kita Inilah Saudara berkatnya kalau kita saling mengampuni Ini mari Saudaraku kita punya hati yang rela mengampuni orang lain Supaya dosa-dosa kita juga diampuni Dan hidup kita diberkati Jadi inilah Saudara tiga kebenaran Pentingnya saling mengampuni Supaya kita mendapat Kita dapat menerima pengampunan juga dari Allah Bapak Dan menerima berkat-berkatnya Yang pertama Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik sumber pengampunan Yang kedua Kita akan menerima pengampunan dari Allah Kalau kita menyadari dan mengakui dosa-dosa kita Kelemahan kita Dan yang ketiga Pengampunan yang kita terima adalah Karena kita memberi pengampunan kepada orang lain Yang bersalah kepada kita Dan hidup kita akan diberkati Masmur 103, 12 dan 13 Saya bacakan lagi Sejauh timur dari barat Demikianlah dijauhkannya daripada kita Pelanggaran kita Atau dosa kita Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikianlah Tuhan sayang Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Kau mau mengampuni kami Asal kami mengampuni orang lain Dan kami Mau mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kami Supaya kami juga diampuni oleh engkau Ya Allah Bapak kami di sorga Dan diberkati Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Juga saudara-saudariku Jangan lupa Kalau kita diberkati Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Bagikan kepada banyak orang Supaya banyak orang juga Diberkati oleh Morning Spirit ini Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya